150 mil jauhnya dari rumah, bersiap untuk sebuah petualangan baru. Perjalanan panjang bisa dengan mudah membuatmu merasa lemah dan nelah. Tetapi, mendapatkan sebuah ide untuk mengendarai sepedamu ke tempat-tempat baru selalu menembeli. Kamu tidak pernah tahu kemana perjalanan akan membawamu. Ini tentang mendapatkan sesuatu dari perjalanan dan menikmati pengalaman. Jadi, disini kita memulai hari yang baru di Bandung yang jauh. Selamat pagi Bandung! Hai, selamat pagi everybody! Hari ini adalah hari sehat untuk aku dan teman-teman. Karena hari ini aku akan berpincang dengan sepedaku. Jadi, bakalan kemana aja rutanya. Pokoknya, kamu harus ikutin. Karena kalau kamu gak ikutin, kamu pasti nanti nyari-nyari aku. Yaudah, sekarang aku mau disana dulu. Karena disana udah ada beberapa teman-teman yang datang. Kita mau sekalian lihat-lihat sepeda teman-teman juga. Yuk! Kita mau ke atas dulu. Kita mau ke atas dulu. Kita mau kelembang sedikit, Coy. Mungkin kita udah malu lagi. Ah! Ah! Namanya rewa, Nek. Masuk. Oh, ini bukan rewa. Menulis tentang Bandung adalah sebuah semangat. Dan teman-teman lokal memberikan pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Ternyata yang capek bukan cuma di-PHP-in. Ternyata kenjot juga capek. Mari lupakan sejenak kemacetan nanolintas dari kebiasaan dan rutinitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi sama aku dan kamu. Sampai jumpa lagi sama aku dan kamu.